Hai apa hubungan puasa dengan sebuah impian hubungannya sangat kuat sekali ketika puasa memori otak berada pada medium gelombang titik teta gelombang dimana seseorang berada dalam klombang pikiran alam bawah sadar hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan selalu amin ya rabbal alamin sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah untuk kita semua bahwa bulan puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa di bulan yang mulia ini dengan sebuah tujuan yakni menjadi hamba yang takwa kenapa harus puasa teman-temanku semua disini Allah seolah-olah berkata kepada kita aku sendiri yang membalas pahala kalian dan membalas kebaikan-kebaikan kalian maka lakukanlah perintahku apapun permintaanmu akan kuturuti nah perkataan ini yang dikatakan oleh salah satu ulama yang soleh teman-temanku beliau salah satu seorang ulama yang warok dan ulama yang dekat dengan Tuhannya secara psikologi puasa dapat mengistirahatkan salah satu organ tubuh dan menenangkan hati dan jiwa dan secara spiritual puasa dapat mendetatkan kita kepada sang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan membuat hati kita tersinari oleh cahayanya puasa juga dapat menghidupkan ruhani dan menumbuhkan bibit-bibit kesadaran baik kesadaran kehidupan kesadaran akan tujuan kesadaran ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini dan kesadaran akan esensi diri dan esensi Tuhan kesadaran untuk memandang sebuah kebenaran seperti yang telah baginda Muhammad SAW lakukan beliau senantiasa mengosongkan perutnya dari rasa kenyang teman-temanku sekalian beliau pun juga sering memperbanyak puasa terlebih di bulan-bulan tertentu nah mengapa ini dilakukan oleh beliau teman-temanku sekalian ini beliau lakukan agar semata-mata kita mengikuti jejak-jejak langkahnya jejak-jejak langkah beliau jejak-jejak langkah yang penuh dengan keyakinan jejak langkah yang penuh dengan kepercayaan diri jejak langkah yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan serta keagungan karena di dalamnya ada sebuah rito sang ilahi apa hubungan puasa dengan sebuah impian teman-temanku sekalian hubungannya adalah sangat kuat sekali ketika kita sedang puasa maka memori otak kita berada pada medium gelombang titik teta gelombang dimana seseorang berada dalam gelombang pikiran alam bawah sadar dimana kondisi otak yang mudah menerima informasi dengan apa adanya yang memunculkan banyak ide imajinasi kreatif dan inspiratif sehingga seseorang akan menjadi lebih rileks husu, fokus, dan pikiran hening dan memunculkan sebuah intuisi ini dikarenakan otak kita sedang mengeluarkan sebuah hormon melatonin dan hormon AVP jadi teman-teman ketika kita sedang puasa hormon ini akan banyak terproduksi dalam otak kita dan akan menghasilkan sebuah energi yaitu energi yang besar yang akan menarik sebuah impian yang ada dalam pikiran alam bawah sadar Anda apa hubungannya dengan kesehatan teman-teman hubungan antara puasa dengan kesehatan kita nah, bagi teman-teman yang mungkin punya masalah dalam kesehatan puasa akan membantu Anda untuk meningkatkan imun Anda dan daya tubuh Anda puasa juga membantu Anda membantu memperlancar peredaran darah puasa juga membantu Anda untuk lebih menguasai diri dan emosi ini sangat arat hubungannya dengan kinerja jantung puasa juga sebagai salah satu tradisi ritual tirakat untuk menumbuhkan kematangan jiwa dan ruhani teman-temanku sekalian untuk mengokohkan kemampuan batin sehingga ketika batin kita kokoh dia mampu menarik hal-hal yang diinginkan mungkin itu sebuah tujuan sebuah misi atau cita-cita dan mungkin sebuah impian besar impian besar Anda teman-temanku sekalian mungkin teman-teman masih ingat seorang gajah mada dia memiliki sebuah impian yang besar yaitu menyatukan bumi nusantara dia pun tidak lepas dari ritual tirakat teman-teman nah ini salah satu mungkin sedikit teman-teman ketahui bahwa beliau ini gajah mada beliau seorang ahli tirakat teman-teman salah satunya adalah puasa nah ini teman-teman ya Anda pun mungkin masih ingat dengan Umar bin Khotob yang menjadi salah satu khalifah terbaik di dunia yang mempunyai impian besar untuk mendamaikan seluruh benua Eropa di bawah naungan kasih sayang ilahi beliau pun tidak lepas dari tirakat yang salah satunya adalah puasa teman-teman nah jadi ternyata puasa ini begitu besar kaitannya dengan sebuah ketenangan hati ketenangan batin kedamaian jiwa teman-teman dan juga membantu untuk memfokuskan kembali impian-impian kita impian-impian besar kita nah ini teman-teman jadi sangat kuat sekali nah jadi teman-temanku sekalian mari kita jadikan ritual puasa ini menjadi sebuah kembelengan jiwa dan ruhani kita sehingga menjadi sumber energi yang besar dalam kehidupan kita dan menjadi sebuah cahaya teman-teman cahaya dalam kehidupan kita jadi semoga keterangan ini bisa bermanfaat teman-teman dan untuk lebih lengkapnya bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe like dan komen untuk mendapatkan video-video yang terbaru teman-teman baiklah teman-temanku semua semoga orang yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati